Pemirsa, kasus guru honorer Supriani di SD Negeri Baito, Konawe Selatan. Jadi perhatian publik karena dirinya saat ini mencari keadilan atas tuduhan kekerasan terhadap seorang anak polisi. Saat ini Supriani mencari keadilan di meja hijau. Kita akan bahas perkembangan kasus ya Pemirsa. Ini kita akan lihat adalah bagaimana latar belakangnya Supriani yang dituduh memukul anak polisi. Ini korbannya berinisial M adalah anak Aibda W.H. Kemudian sudah ada satu kali mediasi Pemirsa tapi gagal. Kemudian saat ini sudah berlanjut berjalan sidangnya dan dalam sidang itu kuasa hukum pada akhirnya menyatakan pernyataan seperti ini. Ada permintaan uang damai jumlahnya 50 juta yang dimintakan kepada Supriani, seorang guru honorer. Ini disampaikan oleh kuasa hukum. Kemudian Supriani sempat ditahan waktu itu. Dilapas perempuan kendari tanggal 19 Oktober 2024 sampai pada akhirnya penahanannya ditangguhkan di 22 Oktober 2024. Selanjutnya kita lihat lagi Pemirsa. Pernah eksepsi dari Supriani ini ditolak oleh Majelis Hakim di meja hijau. Jadi pada saat sidang eksepsi, ternyata Majelis Hakim menolak eksepsi dari yang disampaikan oleh pihak Supriani, sang guru honorer tersebut. Alasannya ada dua. Eksepsi yang diajukan ini terkait aspek formil dalam surat dakwaan tidak berkaitan dengan materi pokok dan dakwaan. Kemudian pembuktian dakwaan JPU harus telah dilakukan dalam proses pembuktian di persidangan. Itu adalah alasan yang disampaikan oleh Majelis Hakim. Kita lihat apa eksepsi yang disampaikan yang pada akhirnya ditolak tersebut. Selanjutnya Pemirsa kita lihat ini disampaikan oleh kuasa hukum dari Supriani, Andri Darmawan, yang mengatakan ada beberapa poin yang saya rangkum. Yang pertama, disampaikan ada beberapa hal yang sengaja direkayasa. Ini menurut kuasa hukum, Pemirsa. Kemudian ada conflict of interest. Mengapa ada conflict of interest? Karena pelapor dan juga penyidik itu satu kantor. Dalam arti yang disini sama-sama polisi. Karena korban ini orang tuanya salah satunya adalah seorang polisi berpangkat aibda. Kemudian disampaikan pula ada temuan paksaan kepada Supriani. Ada permintaan uang 50 juta rupiah disampaikan oleh kuasa hukum. Kemudian penyidik hanya berdasar pada keterangan tiga anak. Bukti petunjuk tidak berkesesuaian dengan saksi-saksi yang diperiksa. Dan ada luka yang dihasilkan dari pukulan yang kemudian diperiksa. Dianggap tidak sinkron dengan hasil visum. Ini adalah yang dibacakan dalam sidang eksepsi Supriani. Nah tidak hanya ditolak eksepsinya. Ada lagi dampak lainnya Pemirsa. Setelah menjalani sidang beberapa kali. Kemudian ini juga mengegerkan publik. Karena ternyata pada akhirnya Camat Baito itu dicopot oleh Bupati Konawe Selatan. Buntut ternyata memfasilitasi Supriani. Selama menjalani masa persidangan. Ini adalah Bupati Konawe Selatan yang mencopot Camat Baito. Alasannya begini. Pertama Camat tidak pernah melapor langsung kepada Bupati perkembangan kasus ini. Yang kedua Camat Baito ini menurut Bupati Konawe Selatan, ia merasa diteror dan merasa tidak nyaman. Tapi ada juga pernyataan yang kemudian disampaikan kepada publik bahwa salah satu penyebab lainnya adalah harusnya Camat Baito ini fokus pada pekerjaan utamanya. Dan tetap netral sebagai ASN dan menurut Bupati Konawe Selatan karena ini sepertinya Camat Baito terlalu memfasilitasi Supriani pada saat ia menjalani persidangannya. Nah, bagaimana tanggapan pihak lain? Kita lihat Pemirsa Ketua PGRI Sulawesi Tenggara Abdul Halim mengatakan, kami berharap guru-guru honorer terutama yang berjuang di daerah terpencil itu dilindungi dari ketidakadilan. Itu adalah yang disampaikan oleh Ketua PGRI Sulawesi Tenggara. Tidak hanya itu, di skala nasional Pemirsa, ada lagi yang disampaikan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya kita lihat Puan Maharani sempat mengatakan begini, ini tanggal 30 Oktober 2024, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik jika guru terus-menerus dihadapkan dengan ancaman hukum yang berlebihan dan intervensi orang tua yang tidak proporsional. Saya berharap ada keadilan bagi guru Supriani agar tidak jadi presiden buruk pada sistem pendidikan Indonesia. Ini disampaikan oleh Puan Maharani, tapi sampai sekarang kita belum lihat apa langkah konkret dari DPR terkait dengan kasus Supriani yang sampai saat ini masih mencari keadilan di beja hijau. Jadi Pemirsa, bagaimana perkembangan terkini kasus ini? Saya ajak Anda kita tanyakan langsung pada kuasa hukum Supriani, ada Andri Darmawan melalui sambungan Zoom. Pak Andri, selamat siang. Selamat siang. Pak Andri, jadi ada perkembangan terkini apa Pak? Setelah yang kemarin sempat sudah ada pemeriksaan saksi, kemudian eksepsi juga dikolak oleh majelis hakim. Apa perkembangan terkininya Pak Andri? Iya, perkembangan bahwa setelah dua kali kesempatan kepada Jaksa untuk mengajukan alat-alat bukti ya. Di situ memang kita temukan banyak fakta ya, banyak fakta bahwa sesuai dugaan kami dari awal perkara ini memang direkayasa sedemikian rupa dan dipaksakan sehingga Ibu Supriani harus tertangka dan ditahan. Jadi dari berdasarkan keterangan saksi kemarin kita bisa melihat misalnya bahwa pengamanan misalnya pengambilan barang bukti berupa sapu itu sudah dilakukan itu sebelum perkara ini dilaporkan ya, itu dari keterangan guru dan juga kita cocokkan dengan bukti laporan ke polisi bahwa barang bukti sapu yang diduga dipakai untuk memukul anak tersebut itu diambil 13.30 tapi laporan polisinya dibuat jam 14.12 gitu. Kemudian juga terungkap bahwa pisum, pengantar pisum itu ternyata bukan penyidik yang bawa ke puskesmas tapi adalah orang tua daripada korban. Walaupun orang tua dari korban itu adalah polisi, tapi kan bukan tupoksi dia karena dia adalah kandit intel dan bukan penyidik. Nah itu termasuk juga bahwa ada paksaan ya, jadi bicara tentang mediasi sebenarnya di tingkat kepolisian ini sudah pernah dimediasi. Diterungkap di situ bahwa Ibu Supriani ditekan oleh penyidik yang namanya Jepri agar segera meminta maaf karena katanya Ibu Supriani ini akan ditetapkan tersangka jadi dipaksa Ibu Supriani supaya meminta maaf ke orang tua korban Pak Bowo ini agar perkaranya ini bisa berhenti. Tapi apa kemudian terjadi dengan terpaksa Ibu Supriani datang meminta maaf dan menangis padahal dia tidak pernah melakukan itu, ternyata juga perkaranya tidak berhenti. Karena kemudian kita temukan bahwa untuk menghentikan perkara ini Ibu Supriani harus membayar uang 50 juta gitu. Nah itu tidak disanggupi oleh Ibu Supriani sehingga perkara ini berlanjut. Yang meminta 50 juta itu siapa? Ini yang meminta 50 juta kanit ya, kanit reskrim ya. Selaku penyidiknya kanit reskrim Polsek Baito, itu katanya adalah permintaan Kapolsek. Ini kan kemarin sempat viral ya. Nah itu sudah terklarifikasi bahwa informasi itu dari Kepala Desa. Kepala Desa juga sudah memberikan keterangan kemarin di Propam. Itu menyatakan apa adanya seperti itu. Dan untuk menguatkan itu kami ada bukti rekaman terkait permintaan uang 50 juta dari kanit yang mengatasnamakan Kapolsek. Kami akan beberkan juga di persidangan nantinya. Baik. Pak Andri, tadi Anda menyatakan kalau ini adalah diduga, direkayasa sejauh ini. Ada bukti tambahan apa lagi yang disiapkan untuk membuktikan kalau ini benar direkayasa? Ya, rekayasa tadi tentang prosedur ya, penanganan perkara. Memang ini ada komplik op interest, kemudian ada campur tangan orang tua korban yang kebetulan adalah anggota polisi di Polsek Baito, sehingga memang ini tidak objektif. Kemudian kita lihat ya, misalnya penetapan Supriani sebagai tersangka. Itu terbukti bahwa ini cuma berdasarkan keterangan anak korban dan dua saksi anak. Nah ini yang kita coba periksa kemarin. Kami sudah periksa anak-anak tersebut ya. Coba kita lihat misalnya di dalam BAP, itu serentak menyatakan bahwa kejadian ini pukul 10 pagi, tanggal 24 ya. Serentak ketiga anak ini. Tapi di dalam pemeriksaan, di persidangan, ini berubah-ubah keterangannya. Ada yang mengatakan 8.30, satu anak korban mengatakan 8.30, ada satu anak saksi yang mengatakan jam 10, ada yang mengatakan tidak tahu. Nah ini kan menguatkan pernyataan kami sebelumnya bahwa memang anak ini tidak bisa dijadikan saksi karena dia tidak konsisten kan. Apalagi di dalam pemeriksaan anak ini kami melihat yang mendampingi cuma orang tuanya gitu loh. Kami menduga bahwa ini ada intervensi penyidik untuk mengarahkan dan orang tuanya untuk mengarahkan karena tidak ada pendamping dari pekerja sosial, dari pemasarakatan. Itulah yang kami melihat ini, ini ada permasalahan memang. Pak Andri, jadi itu adalah jugaan terkait dengan seputar Pak Andri. Tiga orang saksi yang diperiksa tapi itu adalah anak-anak yang kemudian menurut Anda harusnya ada pendampingan tambahan dari pihak eksternal. Tapi sebelum berlanjut lagi Pak Andri, saat ini kondisi Ibu Supriani bagaimana? Kondisi Ibu Supriani baik ya, kami senantiasa memberikan perlindungan, pengawasannya karena jujur saja bahwa tekanan terhadap perkara ini begitu besar ya dan kami ingin memastikan bahwa Ibu Supriani terlindungi aman sehingga bisa mengikuti proses persidangan dengan baik karena tentunya persidangan tidak bisa dilanjutkan kalau Ibu Supriani tidak menghadiri sidang seperti itu. Pak Andri, terima kasih karena sudah memberikan informasi terkini perkembangan terkait dengan kasus hukum yang sedang menimpa Ibu Supriani. Terima kasih Pak Andri. Dan Pemirsa, selanjutnya saya ajak Anda, kita akan ulas seputar Supriani yang mencari keadilan ini bersama mantan hakim sekaligus pakar hukum pidana, Asep Iwan Irewan. Kang Asep, selamat siang Kang Asep. Selamat siang Mbak Ren. Kang Asep, kalau dari kacamata seorang mantan hakim, bagaimana Anda melihat kasus Supriani ini? Apakah tuduhan adanya rekayasa itu kalau dari persidangan yang sudah berjalan ini sebenarnya bisa saja terbukti? Pertama, kita dengar dari keterangan dari pengacaranya Pak Andri ya bahwa bayangin, memeriksa saksi karena bukti permulaan yang cukup, bukti menetapkan tersangka itu. Nah kalau bukti permulaan yang cukup, salah satu alat bukti adalah saksi. Nah kalau saksi anak ya harus mengikuti proses anak. Anaknya gimana? Kalau anaknya di proses kayak gitu ya tidak memiliki persaratan. Kalau penyidikan pemeriksaan batal, ya kesananya harus batal karena salah pemeriksaan. Itu satu, secara hukumnya. Kedua, bahwa hukum itu harus bersesuaian alat bukti satu dengan yang lainnya. Tadi kan dari pemeriksaan saksi, dari visum, ya itu juga jelas bahwa ini ada proses yang unprofesional. Satu itu. Kedua, lebih menarik lagi. Ini kan persoalannya ya proses dirahana. Saya juga guru kan bagaimana ketikaan mahasiswa-siswa nakal itu kan biasanya dijewer. Itu mah sudah hal biasa. Tidak mungkin seorang guru, seorang dosen ya negur siswanya kalau itu baik. Kan kalau siswanya baik, soleh, baik, pasti juga kita juga senang malah jajak makan. Tapi kalau siswanya nakal, hal yang wajar umum pasti ditegur ya. Nah ditegur ini tadi yang jadi masalah. Dipukul akan dipukul gimana saksinya anak-anak. Itu yang menarik. Tudah berikutnya, ini kan jadi masalah apa? Anaknya cengeng, bapaknya lebay gitu kan. Nah terbukti akhirnya jadi pemerasan gitu kan. Kan menarik. Ketika diproses kok tiba-tiba larinya ke duit. Ini harus diproses. Saya sependapat betul yang dikatakan oleh Pak Andi pengacaranya. Ini harus diproses di propam. Kalau polisi minta duit, nggak usah takut. Laporin aja ke propam. Zaman gini kalau oknum penegak hukum melakukan pemerasan. Apalagi menyalahgunakan dan dia berkepentingan karena itu anaknya. Itu harus diproses. Kedua, bupatin juga laporkan ketika ada camat menunggu warganya. Kalau bupatin memecat itu juga harus diproses. Jadi kita kan ini guru honorer. Orang-orang yang mau bertugas di wilayah. Dan dia pertukung pengabdian. Itu kan sederhana persoalannya. Jadi gini lah di luar hukum. Kan bisa penyesuaian di luar hukum ketika anaknya merasa di tanah petik. Misalkan di jewer lah, dipukul lah. Ya tinggal datang orang tuanya laporkan kepala sekolah. Misalkan kan orang tua BP atau persatu orang tua bisa diselesaikan kok. Dan ini udah ada banyak putusan yang begini ya. Supaya kalian kasih tau ya. Bahwa putusan-putusan dimana seorang guru ya. Menjewera anaknya karena nakal. Anaknya dalam batin anak muridnya. Gak pernah kok dihukum. Silahkan buka banyak putusan makam agung ya. Yang membebaskan seorang guru. Karena itu kan bukan termasuk penganeya. Maupun undang-undang pidana yang diancam dalam undang pelindungan anak ya. Apalagi tidak terbukti kan. Kalau misalkan tidak terbukti soal yang tadi sapu memukul. Apalagi. Apalagi kalau persoalan ini jadi rekayasa kemudian ujungnya pemerasan oleh pihak polisian 50 juta. Itu harus diproses lebih lanjut. Jangan-jangan nanti persoalan ini tuh udah kebiasaan. Jadi menjadikan modus ya. Ada satu kejadian. Nanti setelah itu sudah diproses. Ya dibungkus lah di proses-proses lain. Ujungnya minta duit. Nah itu seprosesnya. Tapi sekali lagi di kasus ini karena proses di awalnya penyidikannya batal. Otomatis hakim harus berani membebaskan. Karena ini batal ya batal kesananya. Ya jadi pemeriksaan ketika berisah saksi. Anak di bawah umur. Tidak sesuai dengan pemeriksaan anak. Ada kan ada persaratan dikuap anak ketika diperiksa. Apalagi tidak konsisten. Ya paling namanya anak. Maksudnya anak tidak boleh diperiksa sebagai saksi. Itu cuma hanya disumpah. Karena tidak akan objektif. Nah itu jelas. Nah sekalian apalagi sekarang ketahuan. Kalau tidak salah ada berita. Tapi nanti pak pakta di persidangan. Ya dikemukakan. Lukanya luka karena apa? Apakah karena emak-emak mukul pakai sapu segitunya kan kayanya. Menurut saya sih nggak mungkin lah. Saya aja sering menjewer mahasiswa-mahasiswi yang nakal. Nggak segitunya lah gitu. Karena apalagi anak kecil oleh seorang ibu-ibu yang ringan maka segitunya gitu. Jadi sesuatu harus dibereskan. Jadi jangan sampai proses ini menimbulkan ketidakpastian. Artinya bahwa seorang guru ketika menegur anaknya tanda petik nakal. Tidak nurut. Tidak mau belajar tidak benar atau ada kelakuan salah. Jangan menjadikan ini jadi proses hukum lah. Kayak gini mah. Ngapain? Nggak ada kerjaan kali itu. Baik. Kak Nasef. Jadi sebelumnya Anda mengatakan kalau banyak putusan-putusan terdahulu. Ya bahkan membebaskan guru. Kalau kasusnya seperti ini. Nah sekarang kan opini yang bergulir di publik adalah. Ini kriminalisasi terhadap guru. Sekarang pertanyaannya apakah bukti-bukti yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum itu memang tidak bisa menggambarkan kalau memang ini ada kesalahan yang dilakukan oleh Sufriani dan betul itu adalah kriminalisasi? Ya sebelum bukti tadi dikatakan pengacaranya Pak Andi ya. Bahwa proses awal juga pemeriksaan bukti permulaan anak itu tidak menulis salah. Tidak formalitasan juga udah salah. Satu itu tersendiri. Kemudian nanti di pembuktian. Nah ketika pembuktian itu 185-186 harus bersesuaian satu dengan yang lain. Nah faktanya yang lebih tahu fakta kan nanti pengacara sama Jaksanya. Bahwa dipukulnya itu gimana? Alat bukti itu gimana? Akibatnya gimana? Kalau itu tidak bersesuaian ya tidak bisa. Itu hakim menjatuhkan itu. Nah tadi saya bilang. Malah bisa buka lah. Wawancar-wawancar tidak wawancar di luar negi. Dari luar negi BBSnya saya sebutkan. Itu saya sebutin nama-nama putusan. Nanti biar pengacaranya nyari itu. Putusan makam agung bagaimana dalam kasus demikian ya. Hakim akan membebaskan. Karena apa? Ini kan bukan penganiayaan. Masyarakatnya bukan buli. Ini adalah kewajiban guru justru. Kalau memang benar-benar anaknya kali tegur. Nah kalau tadi dipukul jadi persoalan benar-benar dipukul. Benar-benar pakai sapu. Kemudian zaman saya juga kalau memukul kan pakai lidi. Itu kan dipukulin. Itu suatu hal yang biasa. Bukan bermaksud untuk niatnya kan untuk melawan hukum. Untuk maksudnya untuk penganiaya. Tidak. Kan penganiayaan itu bisa ringan. Bisa menjabatkan luka. Bisa menjabatkan meninggal. Nah ini kan gitu-gitu. Ya kalau nggak salah ditanya pengacaranya. Apakah lukanya itu karena pemukulan atau bukan? Jangan-jangan nggak ada pemukulan. Artinya apa? Secara formil ini menyalahi prosedur. Secara material pembuktiannya tidak bersesuaian. Ya Hakim harus berani, ngebebaskan. Nah baik. Kang Asep. Tapi kalau ngomong-ngomong Hakim. Kemarin kan pada saat sidang eksepsi. Hakim menolak eksepsi dari Supriani. Anda menilainya bagaimana? Ya yang pertama saya komentari. Itu juga Hakim salah. Kalau tolak. Hakim harus baca putusannya. Harusnya putusan tidak dapat terima. Karena soal keberatan. Eksepsi itu keberatan. Hanya tiga hal. Dakwaan ya. Terhadap dakwaan itu kewenangan. Ini kewenangan Konawe atau kewenangan Makassar atau Kendari. Kedua dakwaan Batak. Lebih hukum ya. Atau tidak dapat terima hanya itu. Jadi kalau itu hanya di formalitas. Nggak ada masalah. Soal eksepsi ini. Harusnya tidak dapat terima ya. Bukan ditolak. Nah nanti yang lebih penting nanti di pemeriksaan pokok perkara. Artinya ini dakwaan-dakwaan oleh jaksa terbukti atau tidak. Nah menggunakan. Kan di peristiwa ini fakta ini kejarus dibuktikan alat bukti. Nah kalau alat bukti yang tidak ada menukung bahkan barang buktinya tadi. Ya menyangkut sapu. Tidak jelas. Ya Hakim. Kan Hakim itu yakin karena alat bukti. Ya kadang-kadang sah dan meyakinkan. Sah dengan alat bukti. Yakin dengan barang bukti. Nah kalau tidak dibukul dengan sapu atau tidak lukanya bukan karena itu. Ya ngapain Hakim? Harus yakin. Harus berani. Lebih baik membebaskan orang yang tidak bersalah ya. Daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Itu yang penting. Nah ketika seorang guru jelas dikriminalisasi dan diproses. Ya Hakimnya jangan menjual nama Tuhan lah. Karena putusan itu demikian yang bersama Tuhan yang maesah. Jadi kalau nanti jual nama Tuhan terdapat tanya. Nggak kita harus belajar lah dari kasus Cirebon dan kasus Surabaya lah. Oke. Kang Ases satu lagi. Menurut Anda bisakah kasus ini diselesaikan dengan restoratif justice jalan tengahnya? Ya. Nah kalau kejahatan-kejahatan ringan nilainya kejadiannya menyangkut anak kan bisa RJ. Tapi jangan sampai restoran jus. Ini kan jadi restoran jus. Mutul bukti kan tadi minta 50 juta ada buktinya tuh kan. Jadi kan hal-hal kita penyelesaian luar pengadilan. Misalkan tadi orang tuanya datang lah ke kepala sekolah. Laporkan lah guru itu. Ini namanya guru namanya aset. Kok gini gitu kan. Itu kan dipanggil. Atau kalau nggak selesai ada BP. Ada persetuan orang tua murid. Tapi tadi kan ada perdamaian yang tidak selesai. Tapi ujungnya kan minta duit. Kalau minta duit gimana bisa? Tapi sekali lagi bisa diselesaikan hal kecil begini di luar pengadilan. Karena kan hanya ringan. Ya kecuali gurunya membunuh. Menganiaya. Mertosa. Nah atau minta duit. Nah baru itu. Silahkan naik. Tapi kalau guru cuman menegur ya. Cuman ya jewer. Kemudian pukul pakai sapul ini ya nggak ada masalah. Kalau itu udah umum lah dari zaman Belanda pun. Udah biasa sampai sekarang. Mahasiswa saya nakal-nakal juga saya. Gebukin pakai tangan. Kalau nakal masih nggak nurut kan. Teriakin gitu kan. Tapi mereka juga tahu kan. Maksudah hukum loh. Ya bapaknya juga banyak tuh. Pendegak hukum. Tapi nggak berani. Nggak secengeng. Atau secemen. Atau sebebay itu ya. Jangan-jangan tentang seorang pendegak hukum. Merasa yang dihadapi adalah seorang guru honorer. Di kampung lagi. Di daerah lagi. Jangan ya mempertampakkan kekuasaan. Kewenangan begitu. Bisa diselesaikan. Kita ini keluarga-kekeluargaan kok. Selesaikan keluargaan. Hal kecil lah. Jadi kan kita ini nasional. Tapi ini pembelajaran berharga. Siapapun yang punya anak bapaknya. Pendegak hukum. Jangan belagulah. Betul aja. Oke. Jadi restoratif justice bisa jadi solusi. Karena ini adalah permasalahan yang dampaknya. Aset bukan yang begitu besar seperti pembunuhan, pemberkuasaan, minta uang. Baik. Terima kasih Kang Aset Iwan Irewan sudah memberikan perspektif baru untuk pemirsa Metro Siang hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.